Pembagian beras cinta kasih dilakukan oleh relawan Yayasan Budaseci untuk membantu sesama yang membutuhkan. Bantuan ini ditujukan bagi warga yang masih mengalami penurunan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Berjuang untuk terus bertahan di tengah pandemi hingga kini terus dilakukan oleh masyarakat guna dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Relawan Sicipun tak hentinya memberikan perhatian bagi warga kurang mampu melalui beras cinta kasih dan masker untuk meringankan beban sesama. Bersama relawan Arta Graha Peduli, beberapa waktu lalu sebanyak 75 paket bantuan cinta kasih diberikan kepada warga yang menjadi prioritas di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka adalah warga yang terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kita melihat memang warga di sini perlu mendapat bantuan. Di sini rata-rata pedagang warung kelontong, rata-rata pedagang gorengan. Dengan bantuan dari Arta Graha Peduli serta Yayasan Budaseci ini, itu sangat menyenangkan bagi warga di sini, sangat membantu, sangat membuat kita juga senang belas kasih ini terus akan berjalan sebagaimana mestinya. Terjun dan melihat langsung keadaan warga adalah hal yang selalu dilakukan relawan seci agar bantuan tepat sasaran dan warga dapat merasakan langsung cinta kasih yang tulus dari sesama. Yang paling pertama-tama adalah kita menunjukkan bahwa Yayasan Budaseci bersama para pengusaha sangat peduli terhadap situasi saat ini. Masa-masa pandemi dan syukur Alhamdulillah kita bisa bertatap muka dengan mereka-mereka saudara-saudara kita yang Katakanlah pada saat ini mungkin ada yang di PHK, ada yang kerjanya masih sekali-sekali, nah kesempatan ini kita boleh berbagi, ya itu event yang sangat luar biasa, ya kan? Kita syukuri. Dahlia, ibu berusia 60 tahun ini, adalah salah satu warga penerima bantuan cinta kasih. Di usia senja, ia tak lagi bekerja dan hanya berharap rezeki dari usaha sang anak yang membuka warung sederhana di depan rumahnya. Ia juga mengaku pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap penghasilan sang anak. Meski begitu, baginya saat ini, kesehatan adalah hal yang utama yang disyukurinya di tengah situasi ini. Turun, menurun. Ya kita namanya lagi begini, kita pencariannya kan kita sendiri. Al dapat kadang enggak, kita begitu namanya, kita dapat dikit Alhamdulillah, dapat gede, Alhamdulillah kita aja kita mah. Bersyukur sama Allah, terus kita diberi sehat, diberi umur, gitu aja kita semua, keluarga anak saya, keluarganya, Alhamdulillah. Biar usaha, biar kita dapat turun juga Alhamdulillah juga. Raut bahagia begitu terpancar dari wajah ibu Dahlia. Dikala ada perhatian yang diberikan saat dirinya benar-benar merasa membutuhkan bantuan. Tak ada kata lain yang bisa diungkapkan selain rasa syukur atas bantuan yang ia terima. Asal gembira, senang sekali ya Allah. Mudah-mudahan biar yang ngasih ya, biar terima, biar digampang miliknya, gak berkecilnya, biar sehat ya. Diberi Alhamdulillah, kita kasih, beri rezeki yang ini, gitu. Cinta kasih dan kepedulian sejatinya adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat. Dan hal inilah yang selalu dilakukan oleh relawan seci untuk meringankan beban sesama.